Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hade Pratno Di channel yang membahas dunia kelunat dan dunia servisan Nah di depan teman teman ada komponen Synchronous motor ya Nah Synchronous motor itu adalah Motoran kecil yang buat untuk Nengok kanan kiri kipas angin ya Atau buat nolah-nolah kipas angin Nah ini permasalahannya Motornya dia gak mau nolah-nolah Dan ini terdengar hanya suara Dengung saja ketika kita kasih Tegangan ke listrik belan ya Nah ternyata Masalahnya itu disini teman teman ya Masalahnya di magnet ini ya Magnet ini dia Anjlok ke bawah sehingga dia gak mampu Menoputar As yang di tengah ini ya Disini kan ada sedikit penguncinya ya Ini disini ada penguncinya yang ini Dimana dia nempel di magnet seperti ini Di magnet seperti ini ya Jadi yang berputar adalah magnet permanent ini Nah kenapa dia bengung Karena dia anjlok sehingga dia magnet ini Nempel ke kern yang ada disini Sehingga dia gak mampu berputar Nah anjloknya itu disebabkan oleh ini Bantalan ini sudah aus ya Sudah aus karena dia bergesekan dengan magnet secara terus menurus ya Nah cara menyiasatinya simpel teman teman ya Kita ambil sebuah ring Kipas angin ya Nah ini Untuk tebalnya ini sekitar 0,1 atau 0,2 mili ya Untuk tebalnya ya Nah ini kita ambil Satu Kemudian kita pasangkan disini ya Untuk perakitannya Kita perlu bantuan kawat ya Karena ini tempatnya sempit Nah ini seperti ini ya Nah ini kita kasih gris ya Di dalamnya ini Nah sedikit sama asnya ini juga kita kasih gris Kemudian ini juga kita kasih gris ya Untuk ringnya Karena ini nanti juga dia menahan Tapi juga kadang dia ikut berputar ya Nah ganjalnya ini kita taruh di bawah Paling bawah ya Nah seperti itu Yang aslinya kan tidak ada Ringnya seperti ini Nah tapi karena bantalnya dia tadi sudah aus Nah ini kita kasih ganjalan Ring kipas angin Nah baru kita tambahin Bantalan ini ya Bantalan magnet ini Nah ini juga kita kasih gris sedikit Supaya dia nanti Berputarnya lancar ya Dan kita taruh disini Nah posisinya tonjolannya Itu di atas ya teman teman Nah seperti ini Kita usahakan berada di tengah Ya Kalau sudah di tengah Ini teman teman ya Magnetnya Kita taruh di tengah ya Ini Bolak balik gak apa-apa Karena dia sama ya Desainnya ya Jadi bolak balik gak apa-apa Kita taruh disini Nah bentar Emang dia Nah seperti ini Kemudian Baru ring yang kecil ini teman teman ya Ring kecil ini adalah untuk Bantalan asnya ini Ya ini juga kita kasih gris sedikit Karena nanti juga dia akan berputar Kemudian ini Nah cara masangnya Ini juga kita kasih Gris sedikit ya Nah ini kita taruh sini dulu Teman teman ya Supaya nanti masangnya enak Nah kalau sudah seperti ini Baru kita masukkan ke sini Nah Baru kita putar-putar ya Nah Nah seperti itu ya teman teman Kita taruh sini dulu Nah salah satu tanda Pemasangan kita berhasil Ini kita coba Ke listrik PLN dulu ya Jadi Nanti kalau pemasangan kita berhasil Dia akan berputar ya Kita coba dulu Ke Colokan ke listrik PLN Baru kita lanjut ke langkah selanjutnya ya Kita coba dulu Teman 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 perhatikan ini ya Nah Berputar ya Bergerak ya Nah ini berarti Pemasangannya sudah pas di tengah Baru kita lanjut ke Langkah berikutnya ya teman teman Langkah berikutnya Langkah berikutnya Ini kita pasang yang Ini dulu Yang tengah ini dulu Untuk besarannya Dia ukuran di sedang ya Enggak besar yang kecil Baru kemudian yang kecil Ini di sebelah sini Baru yang besar di sebelah kanan Oke seperti ini Pemasangannya Ya Kelihatan ya Nah baru Ini kita pasang ke Yang tutupnya Ini sudah menyatu dengan Ini ya Dengan tutupnya Tapi ini juga bisa dilepas Tapi ini saya satukan saja Dan kita pasangkan ya Ini dapatnya disini Yang ini ya Oke Kelihatan ya Kita coba paskan Agak diteken Supaya dia pas ya Kalau belum pas Jangan dipaksa Atau kita Coba lepas saja Teman teman Supaya dia pas Nah seperti ini Supaya enggak Supaya enggak rusak ya Teman teman Baru kita coba Paskan ke tutupnya Oke Seperti ini Baru kita kunci Dengan Lancip Pengunci-pengunci Yang di ujung-ujungnya ini Ya Hati-hati Oke Seperti itu Kita coba Tes lagi ya Teman teman Apakah sudah berhasil Mampu berputar Atau enggak Oke Sebelum kita tes Kita kasih Solasi kertas Supaya kelihatan Dia berputar Atau enggak Supaya kelihatan Dia berputar Atau enggak Oke Ini Kelihatan ya Kemudian kita Coba Kasih Setrum Atau listrik PLN Di kedua Ujung kabelnya Pake jepitan buaya Dan kita Coba Nyalakan Perhatikan teman teman ya Dia berputar Oke kita cabut ya Oke itu tadi Informasi yang bisa Saat berikan Terkait bagaimana Cara Memperbaiki Sinkronus motor Kipas angin Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sampai jumpa Di tutorial service Berikutnya Dadah Sampai jumpa